Rahasia sehat dan kecantikan Luna Maya sukses bikin Maxim kelapak-kelapak. Ketika Luna Maya ditanyain terus tentang menikah, gimana sikap dewasa Luna menanggapinya? Pemotretan mewah dengan perhiasan seharga perumahan, Meksim Bosil, si tampan yang semakin bersinar. Dan video terakhir, Rahasia sehat dan cantiknya Luna Maya yang berhasil bikin Maxim kelapak-kelapak. Bikin penisirin aja, yuk kita bahas. Cinta terkenal usia, kisah separa Luna dengan Meksim. Pertama-tama kita bahas dulu nih tentang hubungannya dengan Meksim. Ada aja yang bilang, eh Luna Maya pacaran sama Meksim? Bukannya Meksim itu lebih muda? Yap, bener banget. Meksim memang lebih muda dari Luna. Tapi, hei, cinta kan gak kena usia, bro. Lagipula, siapa yang bisa menolak pesona Luna Maya, ya kan? Dalam beberapa wawancara, Luna sering ditanya, kapan nih nikahnya? Pertanyaan klasik yang mungkin sudah bikin dia bosan. Namun, dengan elegan, Luna menjawab bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya cara untuk membuat hidup menjadi bahagia. Dan kita tentunya harus menghormati pandangannya, dong. Toh, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang penting, kita doakan aja yang terbaik buat idola kita kali ini, ya. Takut menikah? Ah, masa sih? Ada juga yang beranggapan bahwa Luna takut menikah. Wah, kalau menurut Mimin sih, bukan takut. Tapi lebih ke belum menemukan momen yang tepat. Dalam podcast bersama Kemal Palepi, Luna dengan tegas membantah hal tersebut. Kalau dibilang takut nikah tuh, enggak. Cuma baru sadar udah sampai di umur segini, tapi belum menentukan keputusan besar aja. Jelasnya, bayangkan di usia 41 tahun, Luna masih tetap aktif di dunia hiburan, menjalani berbagai proyek dan tetap terlihat bahagia. Mungkin Luna ingin menemukan pasangan yang benar-benar bisa saling melengkapi. Aku pengen ketemu orang yang bisa sama-sama berpikir seperti itu. Saling melengkapi satu sama lain tambahnya. Dan bisa ditebak. Maxim. Fokus pada karir dan kesehatan. Selain soal cinta, Luna juga mulai lebih fokus pada kesehatan dan gaya hidup sehat. Katanya, sekarang Luna akan lebih memilih untuk tidur lebih awal dan bangun pagi untuk berolahraga. Dulu, mungkin Luna masih suka hangout sampai larut malam. Tapi sekarang, Sang Prinses of the Moon ini lebih memilih untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan tentang makanan, siapa di sini yang suka mie instan? Tenang, kamu enggak sendirian. Luna juga ternyata suka banget sama mie instan. Tapi sekarang, Kak Luna mulai membatasi konsumsinya. Dalam setahun hanya makan mie instan sekitar 2-3 kali saja. Biasanya, kalau semalam men-shooting dan merasa lapar, kumkap ya. Tapi jangan khawatir, Luna masih tetap menikmati kuliner kok. Luna tetap menyukai makanan, suka kuliner, enggak ada pantangan yang terlalu besar. Dessert, Luna suka. Kalau dulu bisa satu kiring sendiri, sekarang yang penting ada di mulut aja. Kak Luna bisa kontrol pikiran dan keinginannya sendiri kok. Ini tips bagus banget nih, buat kita yang suka kalap makan. Yang penting, kontrol diri dan tahu batasan. Maxim Boutier, si tampan yang semakin bersinar. Sekarang, kita intip sedikit yuk tentang Maxim. Selain dikenal sebagai aktor dan model merk-merk terkenal, Maxim kini tengah sibuk dengan kegiatannya sebagai musisi. Membawakan lagu-lagu rock, penampilannya di atas panggung semakin keren dan semakin memikat. Tampilannya yang semakin keren ditambah performa penampilannya sebagai seorang vokalis dalam sebuah band rock, menambah harisma dan ketampanan Maxim semakin maksimal. Wah, kebayang kan? Betapa bangganya Luna dengan kekasihnya. Mungkin ini juga yang membuat tubungan mereka semakin indah, semakin harmonis. Mereka saling mendukung karir masing-masing dan menghormati pilihan satu sama lain. Pemotretan mewah dengan perhiasan seharga perumahan. Oh iya, ada cerita menarik nih tentang Luna. Baru-baru ini, Luna melakukan pemotretan dengan memakai perhiasan mewah dari berak top dunia, vulgari. Gak tanggung-tanggung, total ada enam set perhiasan yang dipakainya. Pakai enam set perhiasan yang harganya fantastis. Bisa dapat satu perumahan. Bayangkan, perhiasan yang dipakainya harganya setara dengan satu perumahan. Sesi pemotretan itu pun dikawal dengan penjagaan super ketat. Tapi yang lebih mencuri perhatian adalah aura seorang Luna Maya yang semakin bersidar. Banyak netizen yang bilang kalau Luna Maya sekilas mirip artis Hollywood ya. Kayak lihat Angelin Jolie Indonesia. Komentar seorang netizen. Setuju kan warga? Pilihan hidup di usia 41 antara karir dan kebahagiaan pribadi. Kembali ke topik pernikahan. Luna juga pernah mengatakan bahwa dia gak mau memaksakan Maxim untuk segera menikahinya. Menurutnya keputusan menikah harus datang dari kesadaran masing-masing. Dia butuh petir yang menyadarkan dia. Mungkin sebagai seorang Maxim dia butuh itu. Dan aku harus menghormatinya. Ujar Luna pada saat itu. Luna juga menambahkan bahwa netizen harus menghormati kehidupan pribadinya. Netizen juga harus menghormati. Itu adalah kehidupan dia yang tidak bisa kita paksa. Jelas Luna. Dari sini kita semestinya memahami bahwa setiap orang punya timeline masing-masing. Gak perlu terburu-buru. Hanya karena tekanan dari sekitar. Yang penting adalah kebahagiaan dan kenyamanan diri sendiri. Menjaga eksistensi di dunia hiburan. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Luna tetap eksis dan bersaing dengan artis-artis yang muda. Rahasianya, selain gaya hidup sehat, Luna juga terus mengembangkan diri dan tidak pernah berhenti berkarya. Ini jadi motivasi buat kita semua bahwa usia bukanlah halangan untuk tetap produktif dan berprestasi. Selama kita mau berusaha dan menjaga diri, segala sesuatu mungkin untuk dicapai. Luna Maya adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa tetap eksis dan relevan apapun usia kita. Tidak hanya di dunia hiburan, tapi juga di bidang apapun yang kita geluti. Luna juga menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbaiki diri. Selama ada kemauan, selalu ada jalan. Luna Maya si cantik yang karirnya sudah mentereng di dunia hiburan Indonesia memang selalu jadi sorotan, dari yang jadi bintang sinetron, aktris film, hingga presenter kece. Semua bidang sudah dijajal sama Luna. Nggak cuma prestasi yang gemilang, penampilan Luna pun selalu bikin kagum. Nggak heran kalau banyak yang penasaran, termasuk Maxim yang kini lagi dekat banget sama Luna. Meski usia mereka terpaut 10 tahun, Luna tetap tampil mempesona dengan kulit yang glowing dan tubuh yang fit. Nah, rahasia awit mudanya ini ternyata baru-baru aja diungkapkan lewat sebuah podcast yang tayang di akun Instagram Lampi Gossip. Penasaran kan apa aja yang Luna lakukan buat jaga kesehatan? Salah satu hal yang sekarang dihindari Luna adalah kebiasaan nongkrong sampai larut malam di tempat hiburan. Dulu katanya dia sering mengeparti di diskotik, tapi sekarang udah beda cerita. Luna lebih milih bulan cepat, tidur lebih awal dan bangun pagi buat mulai aktivitas, kayak main tenis jam 6 pagi. Gue sekarang lebih menikmati tidur cepat, kalau misalnya lebih cepat lebih baik. Dan gue pengen bangun lebih pagi, karena gue memilih hari pagi banget. Ujar Luna. Selain itu, Luna juga sangat perhatian sama pola makan. Dari dulu sih, Luna sudah terbiasa makan sehat. Tapi dia juga nggak ngelarang diri buat nikmatin makanan yang dia suka. Misalnya, dessert manis yang jadi salah satu favoritnya. Tapi sekarang porsinya udah jauh lebih dikontrol. Kalau dulu bisa habis sepiring, sekarang cukup beberapa suap saja. Terus soal mie instan nih, Luna Maya juga punya aturan ketat. Sayangin kalau kebanyakan orang makan mie instan hampir setiap hari, Luna cuma ngasih jatah 2-3 kali dalam setahun. Di jatah tetap ada, tapi gue harus mikir, apakah ini worth it buat gue makan? Katanya. Semoga warga semua bahagia, sehat, dan rezeki berlimpah. Seperti halnya Luna Maya dan Maxim, yang selalu berlimpah kebahagiaan dan langgeng hingga di peraduan yang lebih indah. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maxim, semoga dilimpahkan segala kemudahan dan kelancaran dalam semua keinginan baiknya. Luna Maxim, Yubisayu. Sub indo by broth3rmax